Kepala Kejaksaan Negeri Pidi, Effendi, mengunjungi kediaman Mukhtar Husin, keluarga miskin di Gampung Pande, Kecamatan Bateh. Mukhtar, yang beristri Nurbaiti dan dua anaknya Sulis serta M. Maulidin, adalah warga dengan rumah tidak layak huni berukuran 9 x 4 meter. Istana keluarga Mukhtar berkonstruksi papan yang bahkan sudah bolong dengan bagian atap daun rumbia yang juga bocor saat hujan mengguyur. Selain mendapat bantuan dari Kejaksaan Negeri Pidi, keluarga Mukhtar juga diajak makan bersama serta berbelanja kebutuhan sekolah hingga sepeda. Perlakuan yang sama juga dilakukan Effendi terhadap 19 anak yatim dan du'afa yang berasal dari Kecamatan Padang Tiji, Mutiara, dan Kecamatan Pidi.